Driver ojek online di Kabupaten Bandung viral di media sosial karena menggendong anaknya saat menarik orderan. Kisahnya menjadi viral setelah diberitakan di sejumlah media sosial di Kabupaten Bandung. Adalah Ade Agnisi. Ia terpaksa membawa anaknya yang masih berusia 22 bulan, bernama Agil Putra Agnisi. Karena istrinya yang bernama Evi Sulistiawati sudah meninggal dunia saat mengandung anak keduanya. Sebelumnya Agil dirawat oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, Agil dirawat oleh Ade dan ibunya atau nenek Agil yang bernama Mimin Aisyah. Kamis 28 November 2019 adalah Kabupaten Bandung berkesempatan datang ke rumah Ade yang berada di kampung Babakat, Desa Cimau, Kecamatan Cimau. Di rumah berwarna kuning itu, Ade tinggal bertiga bersama anak dan ibunya. Saat berbincang dengan Ade, Agil nampak ceria bermain bersama neneknya, menaiki mainan mobil, dan digendong neneknya. Seperti diketahui, Nenek Agil merupakan ema paraji yang kerap dipanggil warga sekitar untuk memandikan atau memijat tubuh bayi. Bila nenek Agil sedang bekerja dan ada orderan masuk, Ade terpaksa bawa Agil. Selain itu, hal tersebut terpaksa dilakukan Ade karena desakan ekonomi. Pertamanya gini kan, pas ada orderan, ada orderan masuk, saya sebenarnya bingung itu, antara diambil atau enggak. Tapi kan saya butuh uang gitu waktu itu, waktu kemarin. Tapi, ya saya nekat aja gitu. Jadi, enggak ada maksud buat, saya pengen viral, enggak. Ini kan cuma situasi yang memaksa saya harus bawa anak gitu kemarin. pas kebetulan, ya di rumah itu benar-benar enggak ada siapa-siapa gitu. Sedangkan, ya saya, satu sisi saya butuh uang, tapi di sisi lain, saya kasihan gitu sama anak. Tapi enggak, mau gimana lagi, situasi yang, ya yang mengharuskan saya seperti ini. Saya juga sempat kaget gitu. Kaget nanti, pas si teteknya juga sempat kaget gitu. Pas begitu nanya, si teteknya, ah ini, kemana mamahnya? Ya saya bercerita lah. Bercerita mamahnya udah meninggal, pas April, tujuh bulan yang lalu. Meninggalnya sih, kalau analisa dari dokter, kan hamilnya baru tiga minggu. Tiga minggu tapi udah, memang udah positif hamil. Jadi, kalau analisa dari dokter, itu hamilnya di luar kandungan, terus, si gumpalan yang mau jadi anaknya itu pecah. Katanya keracunan. Si adik di aslinya sama siapa? Kalau enggak sama saya sih, sama neneknya, terus kadang sama bibi, ya sama juga sama bibi, sama ya gitu aja, berdua aja gitu. Jadi, tapi sambil giliran gitu. Enggak selamanya sama neneknya, enggak selamanya sama saya gitu. Nah kemarin posisinya neneknya lagi kemana? Ya pas kemarin posisi nenek saya, ya mama saya itu lagi, ya lagi ini apa, mandiin bayi gitu kemarin itu. Jadi kan, saya juga sebenarnya bingung gitu kemarin juga. pas, tapi dah, sebetulnya, enggak pernah sih, enggak pernah, apa, kalau misalkan, enggak pernah sering gitu, maksudnya, enggak pernah sering bawa si dede, enggak pernah. Jadi kemarin itu cuma, ya pas neneknya enggak ada, sedangkan saya, butuh uang gitu, jadi, ya, kepaksa. Kepaksa ya. Tapi, kalau misalkan ada neneknya, sama neneknya aja ya? Iya, sama neneknya. enggak, enggak setiap saat, enggak setiap hari, saya, dibawa nge-grep gitu, tapi kadang-kadang gitu, kalau misalkan enggak ada neneknya, itu juga sempat sih, sempat sambil saya bawa gitu, cuma jarak deket, tapi kalau jarak jauh sih, saya belum berani, kasihan sama anaknya. Ada penolakan kah, biasanya dari konsumen, kalau genung? Kalau penolakan sih, enggak ada, alhamdulillah selama ini, jadi konsumennya itu, itu pun, enggak masalah gitu, jadi, bahkan konsumennya malah care gitu, malah peduli gitu, ya kan jadi, kesayanya jadi enggak enak gitu. Ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.